Nama saya Arya Danurdoro, Residen Urologi Semester 6. Pagi ini saya akan mempresentasikan EO Reading dengan judul Upper Uninary Tract Urothelial Carcinoma. Upper Tract Urothelial Carcinoma atau yang biasa kita kenal sebagai Urothelial Carcinoma merupakan keganasan nomor 4 tersering dengan proporsi 95% muncul di bladder atau di bully dan hanya 5% yang muncul di Upper Tract. Untuk insidensinya 1 hingga 2 per 100 ribu kasus per tahun dengan puncak usia 70 tahun dan proporsi pada komparisi gender adalah 3 banding 1 lebih sering pada pria. Untuk penelitian terkait terapi pada pasien Upper Tract Urothelial Carcinoma sebetulnya masih cukup terbatas, belum banyak Randomized Control Trial yang dikenal selama ini mungkin ada beberapa grup atau multi-institutional collaborations. Yang pertama adalah ini Upper Tract Urothelial Carcinoma Collaboration yang meliputi peneliti-peneliti dari Kanada, USA, dan Eropa. Kemudian French National Collaborative dari Perancis. Kemudian yang terakhir adalah Canadian Upper Tract Collaboration dari Kanada. Oke, untuk tumor pielo kalisial itu kemunculannya lebih sering 2 kali dibandingkan dengan koleganya di ureper. Kemudian pasien-pasien dengan utuk ini sebanyak 20 hingga 30 persennya pernah atau sempat terdiagnosis oleh kanker bully sebelumnya. Untuk rekurensi bladder pasca tindakan radical nephro-uretrectomy cukup tinggi yaitu sebanyak 22 hingga 47 persen. Sedangkan untuk rekurensi kontralateral pasca tindakan radical nephro-uretrectomy kejadiannya cukup lebih sedikit ya, 2 hingga 6 persen. Kemudian pasien dengan bladder cancer sebanyak 2 hingga 4 persennya nanti akan mengalami progresivitas menjadi utuk. Kemudian pasien-pasien utuk, sebanyak 50 persen pasien-pasien utuk pada saat didiagnosis sudah mengalami atau berada pada stage yang muscle invasive. Oke, ini untuk faktor resiko. Seperti kita sudah cukup familiar ya. Dengan yang pertama adalah merokok tembakau, kemudian riwayat paparan aromatic hydrocarbons seperti benzidine atau beta-naptalene. Yang ini sering dipakai pada industri tekstil, dye atau pewarnaan. Kemudian petrol. Nah ini diceritakan di penelitian-penelitian butuh waktu 7 tahun untuk terpapar zat ini. Dan periode latensinya 20 tahun dari awal paparan hingga pasien mengalami utuk. Kemudian zat lainnya adalah venasetin. Dan orang-orang atau populasi yang berasal dari wilayah endemic nephropathy di Balkan. Ada zat bernama aristocolic acid. Kemudian zat obat-obatan yang biasa dipakai di bangsa Cina ini. afangci dan aklematis. Ini ternyata terbukti menyebabkan mutasi dari gen P53. Di mana mutasi gen ini tidak ditemukan pada pasien utuk yang tidak memiliki riwayat terpapar zat-zat tersebut. Kemudian yang menarik adalah kejadian utuk di Northwest Coast of Taiwan. Ini sebanyak 20 hingga 25 persen pasien dengan urutolial karsinoma di sana memiliki penyakit Blackfoot. Blackfoot disease ini merupakan gangrenus peripheral vascular disease yang disebabkan oleh riwayat terpaparan dari arsenic. Kemudian untuk aspek histologisnya hanya 25 persen pasien dengan tumor upper tract yang apa namanya? Bukan urutolial. Jadi pure non-urutolial itu hanya 24 persen. Yang paling sering adalah squamous cell sebanyak 10 persen, glandular 4 persen, sarcomatoid 2,4 persen, dan micropapillary 1,9 persen. Mayoritas atau 76 persen adalah pure urutolial karsinoma. Untuk grade, histologi ini yang digunakan adalah klasifikasi WHO tahun 2004 untuk semua tumor urutolial. Seperti kita ketahui ada urutolial neoplasia of low malignant potential ataupun LAM, kemudian low grade urutolial karsinoma dan high grade urutolial karsinoma. Tapi berbeda dengan di urutolial tumor pada umumnya. di utok ini hampir tidak pernah ada di urutoliasi spunelam. Yang ada hanya low grade sebanyak 29 persen dan high grade sebanyak 71 persen. Oke, ini untuk stagingnya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan di bladder cancer yang membedakan hanya di stage T3. untuk TX dinilai dari tidak dapat dinilai adanya primary tumor. Kemudian T0 tidak ada bukti adanya primary tumor tapi terdapat TA yaitu pada non-invasi papillary karsinoma atau adanya karsinoma in situ. Kemudian stage T1 yaitu ketika tumor sudah menginvasi jaringan ikat sub epitel. kemudian untuk T2 tumor sudah menginvasi ke jaringan muskuler dan T3 ini dibagi menjadi dua. Apabila tumor di renal telpis tumor sudah menginvasi ke luar muskuler atau otot hingga ke lemak peripelvic atau parenkim ginjal. Kemudian di ureter untuk T3 ini tumor sudah menginvasi ke luar muskulerus hingga ke lemak dari ureter. Untuk stage T4 tumor sudah menginvasi ke organ sekitar atau menembus ginjal hingga ke lemak perinefric. Untuk nodal stagingnya yang pertama adalah NX regional lymph node-nya tidak dapat dinilai. Untuk staging N0 tidak ada metastasis di regional lymph node. Kemudian N1 terdapat metastasis pada lymphonodi tunggal berukuran 2 cm atau kurang. Kemudian untuk stage N2 terdapat metastasis pada lymphonodi tunggal dengan ukuran lebih dari 2 cm atau terdapat beberapa metastasis pada lymphonodi yang multiple. Kemudian untuk M0 tidak terdapat metastasis jauh dan M1 terdapat distan metastasis atau metastasis jauh. Kemudian untuk diagnosis pada pasien dengan utuk keluhan yang paling sering adalah akrohematuria maupun mikrohematuria. Itu sebanyak 70 hingga 80 persen. Kemudian pasien juga biasanya mengeluhkan flank pain sebanyak 20 persen. Perlu juga kita lacak adanya keluhan-keluhan yang mengarah ke curigaan ke arah metastasis seperti pasien-pasien dengan anorexia, fatigue, weight loss, seperti itu. Kemudian untuk pencitraan, dikatakan yang paling baik adalah dengan CT urography untuk paling efektif untuk menegakkan diagnosis utuk. Kemudian pilihan lainnya adalah MRI apabila pasien tersebut tidak eligible atau tidak layak untuk dilakukan CT urography. Kemudian modalitas lain adalah stresoskopi dan sitologi urin, kemudian uretroskopi diagnostik. Untuk uretroskopi dan biopsi, di EAU dikatakan uretroskopi dan biopsi ini dilakukan jika imaging atau pencitraan dan sitologi tidak cukup berlekuat untuk menegakkan diagnosis dan stratifikasi risiko pada tumor. Modalitas ini bermanfaat khususnya bila kita kesulitan untuk menegakkan diagnosis, kemudian pada pasien-pasien dengan solitari kidney, kemudian pada pasien yang kita pertimbangkan untuk tata laksana konservatif. Oke, ini kontroversi tindakan uretroskopi biopsi. Yang pertama adalah secara teknis dikatakan cukup menantang karena harus mengikuti lekuk-lekuk, terutama pada spesies ginjal. Kemudian hingga 20 persen dari hasil dari uretroskopi biopsi ini sebetulnya non-diagnostik karena jaringan yang diambil kurang adekuat. Kemudian dikatakan juga sulit untuk melokalisir lesi-lesi yang kecil. Kemudian sebanyak 45 persen pasien yang dilakukan uretroskopi biopsi ini pada saat dilakukan nefrouretriktomi ternyata sudah mengalami upstaging. Dan kontroversi lainnya sebetulnya justru tindakan uretroskopi biopsi ini cenderung menghambat atau memperlambat tindakan definitif. Ini untuk rekomendasi yang full dari EAU yang pertama adalah tadi dilakukan uretroskopi untuk menyikirkan tumor buli, kemudian dilakukan CT urografi untuk kepentingan diagnosis dan staging. Kemudian eroskopi dan biopsi dapat dilakukan jika pencitraan totoimaging dan citologi belum cukup updekuat dan kita perlu melakukan sertifikasi resiko. Kemudian MRI dapat dijadikan pilihan pada pasien dengan non-eligible CT atau tidak layak untuk dilakukan CT scan. Oke untuk prognosis pasien utok dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah untuk faktor preoperatif, ini dibagi menjadi dua lagi. Untuk faktor dari pasien ada usia, kemudian ras, khususnya pasien-pasien berkulit hitam non-hispanik. Kemudian pasien dengan ekop performance status lebih dari satu. Kemudian pasien dengan obesitas dan memiliki rewet merokok. Sedangkan untuk faktor disease atau penyakitnya sendiri, lokasi tumor menentukan prognosisnya, kemudian grade-nya. Apakah pasien juga memiliki, atau sudah mengalami hidronefrosis. Kemudian keluhan yang dirasakan pada saat pasien periksa ke dokter. Kemudian apakah pasien memiliki rewet kanker buli atau sinkronus bladder cancer. Oke untuk faktor intraoperatif ada beberapa. Misalkan ada pasien yang dilakukan tindakan pembedahan terbuka atau open surgery dibandingkan dengan minimal invasif seperti laparoskopi. Kemudian apakah pasien dilakukan tindakan lipadinectomy. Dan bagaimana prosedur operasi yang dilakukan pada saat melakukan uretric calf, pengangkat removal dari uretric calfnya. Apakah sudah cukup adekuat atau belum? Kemudian untuk faktor postoperatif ada beberapa yaitu stage tumor pada saat itu, kemudian grade tumornya apa, apakah ada cis juga, apakah ada keterlibatan lymphonodi, apakah tumornya multifokal, apakah ada invasi lymphovascular, dan apakah ada tumor necrosis. Oke ini untuk klasifikasi resiko dibagi menjadi low risk dan high risk. Kepentingannya untuk apa? Ini untuk menentukan manajemen pasien berikutnya. Yang pertama untuk low risk utop, ada beberapa poin. Yang pertama adalah univocal, kemudian ukuran tumor berukuran kurang dari 2 cm, dan pada sitologi dan URS dapatkan hasil low grade. Kemudian tidak terdapat aspek non-invasif pada siti urografi. Sedangkan untuk high risk utop, ini ada pasien yang sudah mengalami hidronefrosis dengan tumor berukuran lebih dari 2 cm, pada sitologi dan URS didapatkan hasil high grade. Kemudian multifokal, biasanya multifokal, pasien dengan radikal sistectomy sebelumnya untuk pangker buli yang sudah masuk high grade juga, dan pasien utop dengan histologi varian. Oke ini untuk terapinya. Untuk low risk utop, ada tempat untuk dilakukan konservatif surgery, seperti pada uretroskopi, kemudian akses perkutan, untuk dimasukkan agen kemoterapi, kemudian reseksi segmental, juga ada beberapa teknik, dan yang berikutnya ada adjuvant topical agents. Sedangkan untuk pasien dengan high risk utop, ada tempat juga untuk dilakukan konservatif surgery, khususnya pada pasien-pasien dengan solitary kidney, atau insufrenal. Kemudian yang kedua adalah radikal nephrouretrectomy, ini merupakan gold standard, dan juga dilakukan diseksi limfono D, dan juga sebaiknya dilakukan perlaparoskopik. Kemudian kemoterapi. Ini untuk keringkasan dari rekomendasi EAU, ya dilakukan radikal nephrouretrectomy pada pasien dengan high risk non-metastatic upper tract retulokarsinoma, kemudian, itu rekomendasinya strong ya. Kemudian dilakukan removal blader cuff yang adekuat, itu juga rekomendasinya strong. Kemudian dilakukan template-based lymphadenectomy pada pasien dengan muscle invasive utop, kemudian dilakukan instilasi kemoterapi, pasca tindakan radikal nephrouretrectomy, karena blader recurrence pada pasien-pasien utop yang angka kejadiannya cukup tinggi. Oke, ini untuk alurnya di EAU sudah cukup jelas, bagaimana dari pasien didiagnosis sebagai utop, kemudian diklasifikasikan berdasarkan resikonya, masuk kategori low risk atau high risk, dan tata laksananya akan mengikuti dari resiko tersebut. Oke, ini untuk Advan disease. Pada kategori Advan disease sudah terdapat metastasis. Dikatakan di EAU, first line-nya bisa menggunakan kemoterapi dengan agen berbasis cisplatin, seperti pada GC-MVAC, kemudian metodenya juga disebutkan seperti GCSF, HD-MVAC, dan selanjutnya. Kemudian, bisa juga jangan ditawarkan karboplatin dan non-platin. Kemudian untuk pasien dengan tidak layak untuk dilakukan pemberian kemoterapi cisplatin, first line-nya adalah dengan menggunakan immune checkpoint inhibitor, seperti agen pembrolizumab atau atezolizumab, dan tentu saja kita harus cek PD-L1 statusnya. Kemudian jika PD-L1-nya ter-neta negatif, maka kita berikan karboplatin. Seperti itu. Kemudian untuk second line-nya, ini seperti tadi sudah diberikan ya, agen checkpoint inhibitornya adalah pembrolizumab dan atezolizumab. Katanya memang selek-selek. Untuk follow-up pada pasien yang setelah dilakukan radikal nephroirotectomy, pada pasien low risk, dilakukan stesoskopi per 3 bulan. Jika hasilnya negatif, kemudian dilanjutkan dengan stesoskopi per 9 bulan, kemudian setahun selama 5 tahun. Kemudian untuk high risk tumor, tumor-tumor yang high risk, ini dilakukan stesoskopi dan cek sitologi urin setiap 3 bulan. Jika hasilnya negatif, maka diulang stesoskopi dan cek sitologi setiap 3 bulan selama 2 tahun, kemudian dilanjutkan 6 bulan hingga 5 tahun, dan selanjutnya dicek setiap tahun. Ada tempat juga untuk dilakukan pemeriksaan siti urografi dan kiti dada setiap 6 bulan selama 2 tahun, kemudian setelahnya dicek setiap tahun. Sedangkan untuk pasien yang telah dilakukan konservatif ataupun kidney sparring management, untuk kategori low risk, dilakukan stesoskopi dan siti urografi setiap 3 dan 6 bulan, kemudian dilanjutkan setiap tahun selama 5 tahun. Kemudian dilakukan uretroskopi setiap 3 bulan. Untuk pasien dengan high risk, dilakukan stesoskopi, cek sitologi urin, kemudian siti urografi dan siti dada pada bulan ketiga dan keenam, dan selanjutnya dilanjutkan kontrol per tahun. Kemudian dapat dilakukan URS dan cek sitologi urin setiap 3 dan, maaf, untuk 3 dan 6 bulan pertama. Terima kasih dokter, mohon arahan dok. Terima kasih dokter, mohon arahan dokter. Terima kasih dokter, mohon arahan dokter, mohon arahan dokter.